Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat bolu yang superduper mantul dan superduper juara kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan 220 gram tape singkong lalu haluskan menggunakan garpu berat tape setelah tengah atau seratnya dibuang ya teman-teman pastikan menggunakan tape yang masih fresh dan rasanya manis supaya nanti rasa bolunya juara setelah halus sisihkan sebentar selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan empat butir telur suhu ruang 175 gram gula pasir setara dengan 12 sendok makan 1 sendok TSP bisa diganti dengan TBM atau ovalet 1 sendok teh panili bubuk bisa diganti dengan panili cair seperempat sendok teh garam kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang putih kental dan berjeja setelah sekitar 10 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi ini adonanya sudah mengembang putih kental dan berjejak selanjutnya masukkan tape yang sudah kita haluskan sebelumnya kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tercampur masukkan 160 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 16 sendok makan kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tercampur masukkan satu saset susu bubuk den kau setara dengan 26 gram atau tiga sendok makan setengah sendok teh baking powder kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tercampur tambahkan satu saset santan instan kemasan 65 mili kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tercampur masukkan 175 gram margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya dan ini margarinnya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang lanjut mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja nah untuk memastikan adonannya tercampur dengan baik lanjut aduk-aduk menggunakan spatula aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur rata setelah rata sisihkan sebentar selanjutnya siapkan loyang lalu olesi seluruh permukaan loyang dengan karlo karlo terdiri dari satu sendok makan tepung terigu satu sendok makan margarin dan satu sendok makan minyak goreng loyang yang saya gunakan loyang kotak ukuran 20 x 20 x 7 cm kalau menggunakan loyang bulat atau loyang tulban gunakan loyang tulban ukuran 22 x 7 cm ya teman-teman selanjutnya untuk bagian bawah saya lapisi dengan kertas roti ini opsional lalu masukkan seluruh adonan ke dalam loyang lalu ratakan adonan menggunakan sumpit atau tusuk sate kemudian hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar setelah itu beri topping keju parut secukupnya kemudian ini siap kita panggang dan ini ovennya sebelumnya sudah dipanasi lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven kemudian panggang di suhu 185 derajat celcius api atas bawah selama 30 menit api bawah selama 30 menit sampai matang dan sesuaikan dengan oven masing-masing setelah sekitar 60 menit dipanggang ini bolunya sudah matang untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari oven selanjutnya langsung dikeluarkan dari loyang lalu lepas kertas rotinya kemudian kita balik setelah bolunya sudah benar-benar dingin atau suhu ruang lalu potong-potong sesuai selera bolu tape ini bahan-bahannya ekonomis rasanya dijamin super duper juara super duper mantul bikin nagih satu potong tidak cukup ini enak banget recommended banget manisnya pas gurih tapenya berasa teksturnya super duper empuk lembut banget moist sampai meleleh di mulut bolu tape ini adalah bolu tape terenak yang pernah saya buat ya teman-teman ini enak banget mantep banget dan harus dicoba terima kasih karena sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih